Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai panah terlaksanaan kanker payudara Setelah kita tentukan stadium, kita tentukan status penampilan pasien Status penampilan ini untuk menilai kapasitas fisik dari pasien Biasanya kita memakai skala Karnovsky, WHO atau ECOG Dan yang paling sering kita pakai di sini adalah skala Karnovsky Setelah kita sudah menentukan diagnosis, kemudian kita menentukan stadium dan kita menentukan performa status Selanjutnya kita menentukan rencana terapi yang optimal Rencana terapi optimal ini adalah rencana terapi yang sesuai dengan teori yang ada Jadi untuk menentukan rencana terapi yang optimal, yang pertama kita tentukan tujuan terapinya Tujuan terapinya apakah dia kuratif ataukah paliatif Kuratif artinya tujuannya adalah untuk menyembuhkan Jadi terapi kuratif ini untuk kanker payudara yang stadium dini Sedangkan apabila terapi kuratif tidak tercapai, biasanya pada stadium lanjut lokal atau stadium lanjut Maka terapinya kita arahkan ke terapi paliatif Yaitu untuk memperpanjang hidup, kemudian untuk mengurangi gejala dan untuk memperbaiki quality of life Kemudian untuk pemberian terapi ini ada tiga Apakah dia itu sebagai terapi utama ataukah sebagai terapi neoajufan atau sebagai terapi ajufan Jadi terapi utama untuk solid kanker, untuk kanker payudara itu operasi Namun apabila tumurnya sangat besar dan belum bisa dioperasi Kita bisa berikan terapi sebelum terapi utama ini Kita sebut sebagai terapi neoajufan Terapi neoajufan ini biasanya adalah kemoterapi ataupun radioterapi Kemudian setelah terapi utama itu ada terapi tambahan Itu kita sebut sebagai terapi ajufan Terapi ajufan untuk kanker payudara itu ada kemoterapi, hormonal terapi, radioterapi, targeting terapi, dan imunoterapi Kemudian modalitas terapi ini ada modalitas yang loko-regional dan modalitas yang sistemik Yang loko-regional contohnya adalah operasi dan radiasi Dan yang sistemik itu ada kemoterapi, hormonal terapi, targeting terapi, dan imunoterapi Maka kita harus ingat penyakitnya itu masih loko-regional atau penyakitnya sudah sistemik Kalau penyakitnya sudah sistemik maka terapi sistemik yang harus kita dahulukan Setelah itu baru terapi loko-regionalnya Terapi utama pada kanker payudara stadium D ini adalah pembedahan Untuk terapi operasi ini ada tujuannya yaitu tujuan yang kuratif maupun yang paliatif Pembelian prosedur pembedahan tergantung dari lokasi dan ukuran tumor Kemudian multifokalitas, ukuran payudara, dan preferensi pasien untuk mempertahankan payudaranya Terapi yang sering kita kerjakan adalah modified radical mastectomy atau breast conserving surgery Breast conserving terapi ini ada beberapa keuntungan dibandingkan MRM Yaitu keuntungannya overall survivalnya sama Walaupun breast conserving terapi ini mempunyai recurrent rate yang sedikit lebih tinggi dibanding MRM Kemudian secara kosmetik lebih baik dan lebih sedikit komplikasi Dan secara psikologis dia lebih membantu karena payudara adalah mahkota dari wanita Jadi kalau sudah operasi mastectomy kadang ada gangguan psikologis pada orang tersebut Ini adalah early breast cancer trialist collaborative group Jadi dia membandingkan antara yang dilakukan breast conserving terapi dengan yang dilakukan mastectomy Ternyata overall survivalnya hampir sama Untuk terapi pembedahan ini ada yang kita sebut operasi dengan tujuan kuratif Ada operasi dengan tujuan paliatif dan ada operasi dengan tujuan untuk rekonstruksi Operasi untuk tujuan kuratif contohnya adalah breast conserving surgery Kemudian untuk modified radical mastectomy dan radical mastectomy Sedangkan untuk yang paliatif ada simple atau total mastectomy XCC, debulking, dan metastasisomy Dan untuk breast reconstruction ini banyak sekali jenisnya Saya tidak akan bicarakan di sini Breast conserving surgery merupakan pembedahan tumor payudara Dengan mempertahankan bentuk kosmetik dari payudara Breast conserving surgery ini yang dilakukan adalah yang pertama eksisi dari tumornya Eksisinya itu bisa wide eksisi atau lumpectomy atau kwadrantectomy Dan yang berikutnya adalah dilakukan diseksi aksila Untuk diseksi aksilanya bisa selective limb node diseksi Ataupun all limb node diseksi Kalau kita melakukan selective limb node diseksi Kita injeksi methylene blue atau setel lain pada tumornya Kemudian kita tunggu Dan pada waktu kita buka aksilanya Itu yang terwarnai, terwarnai biru ini kita ambil Yang tidak terwarnai kita ambil Sedangkan apabila kita all limb node diseksi Kita diseksi kelonjara ketah pening aksila level 1 sampai level 2 Kemudian disertai dengan radiasi Kalau disertai dengan radiasi Kita sebut sebagai breast conserving therapy Jadi yang disebut breast conserving therapy itu ada 3 hal Eksisi tumor, diseksi aksila, dan radiasi Kemudian untuk breast conserving surgery ini ada beberapa syarat Dan ada indikasi dan kontraindikasinya Untuk syaratnya yang pertama terjangkaunya sarana mammography Artinya apa? Untuk melakukan breast conserving surgery ini harus kita evaluasi mamanya Tumornya, apakah tumornya itu multifocal atau multicentris Kalau tumornya itu multifocal masih bisa kita lakukan Kalau tumornya itu multicentris tidak boleh kita lakukan Kemudian ada sarana potong beku Ini kenapa? Karena untuk melakukan breast conserving surgery ini Kita harus pasti bahwa yang kita angkat adalah bebas tumor Kalau tidak bebas tumor pasti angka rekurennya sangat tinggi Kemudian ada sarana radioterapi Salah satu syarat wajib dari breast conserving therapy adalah adanya radiasi ini Kemudian syarat yang kedua adalah Proporsi antara ukuran tumor dengan ukuran payudara yang memadai Kalau tumornya besar, payudaranya kecil Nanti tidak akan tercapai kosmetiknya Kemudian sudah diskusi mendalam dengan pasien Jadi pasien yang akan melakukan breast conserving surgery ini Harus pasien yang patuh Artinya dia mau melakukan kontrol secara rutin Kalau pasiennya kira-kira tidak patuh Tidak melakukan kontrol secara rutin Ini nanti kalau terjadi recurrence tidak cepat kita ketahui Dan akhirnya terjadi metastasis dan merugikan pasien tersebut Kemudian dilakukan oleh dokter yang kompeten Kemudian untuk indikasi dari breast conserving surgery Yang pertama tentunya pada stadium dini T-nya itu kurang dari 4 cm Kemudian untuk kontraindikasi yang relatif Itu yang pertama kalau notenya positif Atau ada metastasis ini tentu tidak boleh kita lakukan breast conserving surgery Kemudian pasien-pasien yang ada kolagen vascular disease Pada pasien dengan kolagen vascular disease ini tidak bisa diradiasi Maka tidak boleh kita lakukan breast conserving surgery Atau pada pasien dengan berakawan dan perakatuhnya yang positif Ini tidak boleh kita lakukan breast conserving surgery Kemudian operasi yang sering kita lakukan adalah mastectomy Indikasi dari mastectomy pada stadium dini adalah Tumornya lebih dari 5 cm, multisentris, high grade Tumor marginnya tidak bersih setelah BCS Atau pasien lebih menyukai mastectomy Atau ada kontraindikasi radiasi Maka ini perlu dilakukan mastectomy Dan untuk mastectomy ini ada kontraindikasinya Itu ada kontraindikasi mastectomy menurut Hugginsen Itu apabila ada edem luas pada kulit payudara Lebih dari sepertiga Edem lengan, ada nodul satelit, ada mastectomy jauh Dan ada komorbiditas yang berat Kalau ada salah satu hal ini Maka kontraindikasi untuk mastectomy Sebaiknya dilakukan neoacuvan Kemoterapi terlebih dahulu Dan nanti kalau sudah bisa dioperasi Dilakukan operasi Untuk mastectomy ini ada beberapa jenis Yang pertama yang kita sebut sebagai simple mastectomy Atau total mastectomy Itu merupakan pengangkatan seluruh jaringan payudara Beserta tumor Kulit di sekitar tumor Pasia pectoralis mayor Dan nipel areola komplek Tanpa disertai kelenjar ketah bening axila Kemudian yang dimaksud dengan radikal mastectomy Menurut Halsted adalah Total mastectomy ditambah diseksi KGB axila level 1-3 Dengan membuang muskulus pectoralis mayor Sedangkan modifikasi radikal mastectomy dari patai Itu dengan membuang muskulus pectoralis minor Muskulus pectoralis mayornya dipertahankan Sedangkan modifikasi dari skanlon Itu dengan insisi muskulus pectoralis minor Nanti dijahit kembali Sedangkan yang sering kita lakukan adalah Modified radikal mastectomy menurut Madden Atau auxinclose Nah ini adalah total mastectomy Plus diseksi kelenjar ketah bening axila level 1 dan 2 Tanpa memotong muskulus pectoralis minor maupun mayor Ini adalah contoh modified radikal mastectomy Jadi untuk melakukan modified radikal mastectomy Pertama kita gambar Batas-batas tumornya Batas atasnya itu pada ICS 2 Batas bawahnya itu pada ICS 6 Kemudian medialnya itu pada linia parasternal Kemudian lateralnya di depan linia axilaris media Kemudian tumornya kita gambar Dan garis insisi kita harus 2 cm di luar dari tumornya Kemudian baru kita gambar desain operasinya Setelah itu kita insisi Kita buat flap atas kita buat flap bawah Kemudian kita angkat tumornya Kita angkat payudaranya dengan batas fascia musculus pectoralis mayor Setelah itu kita lakukan diseksi kelenjar ketah bening axila Dengan preservasi nervous Nervous thoracodorsalis kalau bisa Kemudian nervous thoracalis longus Itu harus dipertahankan Nervous thoracodorsalis Sedangkan yang intercostoprachialis ini bisa kita sacrifice Kalau memang terkena dari tumor Kemudian kita jahit kulitnya Ini spesimen setelah operasi ini gambar tumor beserta payudaranya Ini adalah kelenjar ketah bening level 1 sampai level 2 Apabila kesulitan dalam menutup kulit ini kita bisa melakukan flap Ini adalah contoh dari LD flap Ini adalah contoh dari thoracoabdominal flap Dan ini adalah contoh dari horseshoe flap Untuk mastectom ini kadang ada komplikasi Komplikasi yang dini Contohnya adalah perdarahan, hematom, seroma, infeksi Atau kalau kita menjahitnya terlalu tegang Bisa terjadi wound dehiscence Atau kalau terlalu tegang juga bisa terjadi flap necrosis Kemudian komplikasi yang selanjutnya bisa terjadi lymph edem Bisa terjadi shoulder dysfunction Bisa terjadi axillary hyperesthesia Apabila terpotong semua muskulus intercostoprachialis Dan bisa terjadi wing scapula apabila terpotong Nervous thoracodosalis Kemudian terapi loko-regional yang lain adalah radioterapi Jadi radioterapi ini menggunakan radiasi dari energi radioaktif Atau elektromagnetik Radiasi ini dapat menghancurkan material genetik Sel itu secara direct atau ionisasi Radioterapi ini dapat menurunkan rekurrensi loko-regional dan meningkatkan survival Jadi untuk indikasi dari radioterapi ini Untuk tumor primernya apabila tumornya lebih dari 5 cm Atau pada locally advanced breast cancer Atau metastatic breast cancer Atau pada residual disease Atau pada BCS tapi positive margin Atau close surgical margin kurang dari 2 cm Nah ini perlu kita lakukan radiasi Kemudian untuk KGB aksilanya Apabila lebih dari 3 kelenjar getah bening yang positif Maka perlu kita lakukan radiasi Atau ada extra nodal spread Jadi kelenjar getah beningnya telah menyebar ke sekitarnya Atau pada breast conserving surgery Kalau breast conserving surgery ini Mandatory untuk dilakukan radioterapi Ini biasanya dengan dosis 50 grey 25 vaksinasi Selama 5 minggu Untuk terapi ajufan Selanjutnya adalah kemoterapi Kemoterapi itu adalah penggunaan obat-obat sitotoksik Ini bisa sebagai terapi neoajufan Ajufan atau terapi paliatif Biasanya kemoterapi ini digunakan Dengan kombinasi berbagai macam obat Indikasi dari kemoterapi adalah Yang pertama apabila tumor primernya lebih dari 1 cm Atau ada kelenjar getah bening yang positif Atau ada poor prognostic factor Yang dimaksud poor prognostic factor itu adalah Apabila hormonal reseptornya negatif Atau duktal histology Grade High grade Kemudian lymphovascular invasion Tipe triple negatif atau HER2 Kalau ada ini Maka perlu dilakukan kemoterapi Untuk kemoterapi Regimennya berbagai macam Jadi ada first line, second line, third line Ini tergantung dari senter masing-masing Untuk di rumah sakit wahidin dan rumah sakit unhas Kita memakai regimen first line-nya adalah CAF dan CMF Kemudian second line-nya TAC Kemudian third line-nya gemsi karbo dan gemsi sisplatin Kemudian untuk kemoterapi Ini Jangan lupa kita Menilai respon dari kemoterapi Untuk respon dari kemoterapi Dapat kita nilai secara klinis maupun secara patologis Secara klinis bisa dengan kriteria WHO atau kriteria resist Yang dimaksud dengan complete respon apabila tumornya menghilang Yang kita sebut sebagai partial respon Kalau menurut WHO apabila tumornya turun lebih dari 50% Apabila kriteria resist tumornya turun lebih dari 30% Yang disebut sebagai stable disease apabila penurunan ukuran tumornya kurang dari 50% Menurut WHO Kalau menurut resist kurang dari 30% Yang disebut sebagai progressive disease apabila tumornya tambah membesar Atau muncul nodul satelit Kemudian untuk kriteria patologikal respon ini ada menurut NSABP dan Miller-Pain System Miller-Pain System itu ada kategori patologikal complete respon Artinya tumornya sudah tidak ada pada sediaan Atau patologikal partial respon dan patologikal no respon Kemudian modalitas terapi yang lain adalah hormon terapi Jadi 75% pasien kanker payudara itu mempunyai ekspresi hormon reseptor Apabila ER dan PRnya positif maka indikasi untuk dilakukan hormonal terapi Untuk hormonal terapi ini yang pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan status menopausnya Apakah dia pre-menopaus ataukah post-menopaus Untuk kriteria post-menopaus ini apabila yang pertama usianya lebih dari 55 tahun Atau amenore lebih dari 12 bulan tanpa KB atau obat-obatan Atau pasien telah mengalami bilateral oophorectomy Telah mengalami kastrasi radiasi dan telah amenore lebih dari 3 bulan Atau pasien menggunakan terapi sulih hormon tapi usia lebih dari 55 tahun Maka ini kita kelompokkan sebagai kelompok post-menopaus Ini penting karena mempengaruhi obat yang kita gunakan Jadi untuk pre-menopaus itu kita berikan tamoxifen dan ablasi Sedangkan post-menopaus ini bisa kita berikan aromatase inhibitor dan kita berikan tamoxifen Jadi ini adalah modalitas hormonal terapi bisa surgical bisa medical Yang surgical yang paling sering adalah bilateral oophorectomy Sedangkan yang medical ini bisa tamoxifen, aromatase inhibitor atau yang lain Jadi kalau dalam mekanisme kerja estrogen ini Ini estrogen untuk produksi estrogen itu yang pertama Hipertalamus memproduksi LH-RH Mempengaruhi hipofisis anterior Hipofisis anterior memproduksi FSA dan LH Untuk mempengaruhi ovarium untuk Membentuk korpus luteum, korpus rubrum Dan disitu nanti akan dihasilkan hormon estrogen dan progesteron Jadi untuk memblok dari produksi estrogen ini Bisa kita kasih GNLH analog Jadi nanti tidak ada sinyal Tidak ada FSH dan LH Sehingga tidak terbentuk estrogen disini Selain itu agar tidak terbentuk estrogen Bisa kita lakukan bilateral ophorectomy disini Dan pada pasien yang setelah menopaus Estrogen itu dapat dibentuk dari kolesterol Kolesterol itu apabila bertemu dengan enzim aromatase Maka akan diubah menjadi dehidroanthrostenedion Dan dehidroanthrostenedion ini akan Diubah menjadi estrogen Nah ini kita hambat Dengan aromatase inhibitor ini Dan apabila sudah terbentuk Dan supaya estrogen tidak Bertemu dengan estrogen reseptor Maka kita kasih selektif estrogen reseptor modulator Contohnya adalah tamoxifen Ini untuk terapi hormonal dosis-dosisnya Untuk tamoxifen kita berikan 20 mg per hari Kemudian untuk modalitas terapi yang lain adalah Targeting terapi Ini memblokada pertumbuhan sel kanker secara spesifik Jadi sel payudara normal itu mempunyai HER2 reseptor Namun HER2 reseptornya ini sedikit Sehingga pertumbuhan selnya itu hanya untuk mengganti sel yang rusak Pada kanker payudara Reseptor HERnya itu sangat banyak Sehingga proliferasi selnya menjadi tinggi Dan selnya membelah dengan sangat cepat Untuk pasien dengan HER2 positif Maka dapat diberikan targeting terapi Trastusumab Untuk perkembangan obat baru banyak sekali Untuk targeting HER2 Selain terastusumab Bisa dikasih pertusumab, neratinib, dan yang lain Untuk penatelaksanaan terapi Setelah kita mengetahui semua modalitas terapi Dan kita telah mengetahui jenis tumornya Telah mengetahui stadiumnya Telah mengetahui status penampilan Dan subtipe intrinsiknya Maka Sudah kita dapat menentukan Rencana terapi yang optimal Dan untuk penatelaksanaan terapinya Kita sesuaikan dengan Yang pertama kemampuan dari pasien Kemampuan pasien ini Maksudnya adalah Kapasitas fisik dari pasien Jadi kalau misalnya pasien dengan Karnovsky 40 Kita tidak mungkin juga melakukan Operasi yang radikal Misalnya modified radical mastectomy Atau Karnovsky nya yang rendah 40 Kita tidak mungkin Melakukan Kita kasih kemoterapi Karena nanti kondisi pasien semakin memburuk Kemudian Finansial pasien juga Kemudian Kemampuan rumah sakit Kemampuan yang rumah sakit adalah Yang dimaksud adalah Fasilitas yang dimiliki rumah sakit Kita mau melakukan radiasi eksterna Namun rumah sakit tidak punya fasilitas radiasi Maka kita carikan Yang sesuai dengan yang Bisa dilakukan oleh rumah sakit tersebut Kemudian Kemampuan dokternya Jadi Misalnya Operasinya butuh Operasi yang spesifik Untuk menutupnya butuh flap Maka dicari Dokter yang mampu untuk melakukan Operasi tersebut Jadi Untuk pelaksanaan terapi tadi Tergantung dari Kemampuan pasien Kemampuan rumah sakit Dan Kemampuan dokternya Jadi untuk stadium dini Itu Tujuan terapinya adalah Terapi kuratif Kemudian Terapi utama Untuk kanker payudara Stadium dini adalah Operasi Jadi jenisnya Misalnya Breast conserving surgery Maupun MRM Tergantung dari syarat Indikasi Dan kontraindikasinya Kemudian terapi ajufan Untuk kanker payudara Stadium dini Kalau dia tipe luminal Itu bisa kita kasih hormonal Kemudian Radioterapi Dan Kemoterapi Dan untuk head to Itu kita Kasih kemoterapi Target terapi Dan radioterapi Dan triple negatif Kita bisa Berikan kemoterapi Maupun radioterapi Dan yang tidak kalah penting adalah Regular follow up Ini ada Ini ada Bagan pernah terlaksanaan Kanker payudara Stadium dini Dari Nadia Harbek Ini sangat Bagus Jadi Kalau kita Menemukan Kanker payudara Kemudian Dia tipe Luminal A Maka kita Lakukan operasi Dan apabila High risk Maka kita Tambah dengan Ajufan kemoterapi Baru nanti Dilakukan Hormonal terapi Namun apabila Dia low risk Maka cukup Endokin terapi saja Apabila Dia Triple negatif Maka Lebih Bagus Kalau dilakukan Neo ajufan kemoterapi Dulu Baru dilakukan operasi Dan selanjutnya Dikasih Ajufan kemoterapi Apabila Dipe Her2 Apabila Tumurnya kecil Maka Bisa dilakukan Operasi dulu Setelah itu Ajufan kemoterapi Dan apabila Tumurnya besar Maka Lebih baik Dilakukan Neo ajufan kemoterapi Jadi Ini adalah Contoh Penatelah Sarankan Kanker payudara Stadium dini Jadi ada Kasus Seorang wanita Umur 56 tahun Kalau ada Kasus seperti ini Maka yang kita Lakukan adalah Anamnesis dan Pemeriksaan fisik Secara menyeluruh Kemudian kita Periksa Imaging Kemudian kita Periksa Patologi Nah ini Kita sebut sebagai Triple diagnostic Kemudian Dari sini Kita Dapat Diagnosis Ini Diagnosisnya adalah Carcinoma Mamadextra Kemudian Stadiumnya Ini sesuai dengan Pemeriksaan ini CT2 N0 M0 Berarti Stadium 2A Berarti ini adalah Early breast cancer Kemudian Dilihat dari Status penampilannya Ini Karnovsky 80% Kemudian Ini dari Pemeriksaan IHC Ini Luminal B2 Nah Dari sini Kita bisa Merencanakan Terapi yang Optimal Karena Ini adalah Suatu Early breast cancer Maka tujuan terapinya Adalah kuratif Dan Terapi utamanya Adalah operasi Yaitu Operasi untuk Tujuan kuratif Bisa Breast Conservancy Surgery Atau Modified Radical Mastectomy Dan Terapi Tambahan Karena ini Adalah Suatu Luminal B2 Bisa kita Kasih Terapi Tambahan Kemoterapi Hormonal Terapi Dan Targeting Terapi Setelah Kita tahu Terapi Rencana Terapi Optimal Kita Ke Pelaksanaan Terapi Kalau Di tempat Kita Fasilitasnya Sangat Lengkap Maka Kita Bisa Memilih Semua Modalitas Terapi Tapi Kalau Fasilitas Kita Kurang Lengkap Kita Bisa Memilih Sesuai Dengan Yang Ada Di Tempat Kita Jadi Perlaksanaan Terapi Untuk Pasien Ini Misalnya Operasinya Adalah Kuratif Tujuan Kuratif Kita Pilih Modified Radical Mastectomy Kemudian Terapi Acufanya Kemoterapi Kita Ini Karena Dia Tumornya Relatif Kecil Terus Kemudian Moderate Grade Bisa Kita Kasih Regimen Yang First Line Dulu Regimen CAF 6 Kali Kemudian Hormonal Terapinya Kita Kasih Tamoxifen Secara 5 Tahun Untuk Targeting Terapinya Kita Kasih Trastus Sumab Namun Nanti Kita Kasih Bila Recuren Dan Selanjutnya Adalah Kita Lakukan Follow Up Sedangkan Untuk Penatelasanaan Terapi Untuk Stadium Lanjut Lokal Atau Locally Advanced Breast Cancer Kalau Kita Menemukankan Kerpayudara Sudah Pada Stadium Lanjut Lokal Maka Yang Pertama Dilakukan Adalah Kita Kemoterapi Jadi Setelah Kita Kemoterapi Ini Kemoterapinya Yang Biasanya Adalah Antracycline Base Kita Nilai Responnya Apakah Dia Berespon Atau Tidak Kalau Dia Berespon Maka Setelah Itu Kita Operasi Mastectomy Atau Modified Radical Mastectomy Apabila Dia Tidak Berespon Maka Bisa Kita Tambah Radioterapi Dan Kemudian Kita Operasi Kemudian Kita Berikan Ajufan Terapi Sesuai Dengan Subtipanya Apabila Kita Menemukan Kanker Bayadara Sudah Pada Stadium Metastatic Breast Cancer Maka Tujuan Terapinya Adalah Paliatif Dan Terapi Utamanya Adalah Sistemik Terapi Baik Itu Kemoterapi Maupun Hormonal Terapi Dan Setelah Itu Bisa Kita Terapi Ajufan Yang Tidak Kalah Penting Dari Penanganan Kanker Bayudara Adalah Follow Up Jadi Follow Up Ini Kita Periksa Pasien Secara Regular Biasanya Tiap 3 Bulan 6 Bulan Kemudian Nanti Nanti Bulan 12 Bulan Dan Selanjutnya Tiap 6 Bulan Jadi Untuk Pemeriksaan Setiap Kali Datang Kita Periksa Pemeriksaan Klinis Ini Secara Regular Kemudian Pemeriksaan Mamografi Itu Kita Lakukan Tiap Tahun Chest X-ray Biasanya Kita 6 Bulan Sampai 1 Tahun USG Abdomen 6 Bulan Sampai 1 Tahun Tumor Marker Ini Bisa Kita Periksa Tiap 6 Bulan Bone Scan Dan PET Scan Menurut Indikasi Ini Adalah Bagan Pernah Follow Up Kanker Bayudara Yang Low Risk Dan High Risk Jadi Untuk Yang Low Risk Itu Cukup Pemeriksaan Fisik Kemudian Pemeriksaan Imaging Yang Konvensional Misalnya Chest X-ray Maupun USG Abdomen Sedangkan Apabila Yang High Risk Maka Selain Pemeriksaan Fisik Dan Imaging Yang Konvensional Maka Perlu Kita Periksa Tumor Marker Dan Kalau Perlu Kita Periksa Pet Scan Jadi Kesimpulan Dari Kuliah Kali Ini Adalah Penat Terlaksanaan Kanker Bayudara Itu Dilakukan Secara Personalized Medicine Dan Sampai Saat Ini Operasi Masih Merupakan Terapi Utama Kanker Bayudara Stadium Dini Dan Pemilihan Terapi Ajufan Mempertimbangkan Subtiba Intrinsic Terima Kasih Dan Untuk Bacaan Lebih Lanjut Itu Bisa Dibaca Ini Panduan Penatelasan Kanker Bayudara Dari Praboy Atau Manajemen Terkini Kanker Bayudara Atau Panduan Penatelasan Kanker Solid Praboy Ini Dari Prof Chakra Dan Untuk Yang Dari Literatur Dari Luar Negeri Ada Breast Surgery Dan Ada Sabiston Textbook Of Surgery Ada Bab Diseases Of The Breast Disitu Dan Ada Tulisan Yang Sangat Bagus Dari Nadia Harbek Tentang Breast Cancer Ini Sudah Lengkap Disini Terima Kasih Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Video Pembelajaran Tentang Penatelaksanaan Kanker Payudara Semoga Dapat Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Bermanfaat 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 Terima kasih.